Panglima TNI Jenderal Gatot Nurpantio beserta jajaran melakukan ziarah ke makam pahlawan yang gugur dalam tugas saat operasi Seroja di Timur Leste. Panglima mengawali ziarah ke kota Bakau kemudian berlanjut ke Dili di Timur Leste. Dili dan Bakau dulu adalah bagian wilayah NKRI namun kini merupakan wilayah negara Timur Leste. Panglima mengatakan para prajurit TNI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dili dan Bakau adalah prajurit yang gugur dalam tugas. Panglima menegaskan Indonesia dan Timur Leste sudah tidak lagi mengungkit permasalahan masa lalu. Panglima pun berharap dirinya bisa tiap tahun datang ke Dili dan Bakau untuk berziarah ke makam pahlawan Indonesia. Saya diarah ke makam para pejuang-pejuang, baik pejuang dari tentara Indonesia, maupun pejuang dari tentara Timur Leste. Saya diarah ke makam para pejuang-pejuang, baik pejuang dari tentara Timur Leste. Di mana khususnya masyarakat di Bakau pada saat memperbaiki makam, masyarakat sering makam semuanya membantu. Bahkan membantu tidak mau dibayar, bahkan memberikan makanan kepada tentara-tentara yang membantu di sana. Ini suatu hal yang luar biasa dan menunjukkan persaudaraan antara Timur Leste dengan Indonesia. Dan semoga ini akan dilihat oleh dunia internasional, bahwa Indonesia dengan Timur Leste tidak mempermasalahkan masa lalu, tapi menatap ke depan untuk sama-sama membangun persahabatan, mewujudkan lingkungan yang damai. Dan dalam kesempatan ini kepada masyarakat Dili maupun Bakau, atas partisipasinya membantu dalam memperbaiki tahun makam pahlawan di Dili dan Bakau, saya mengucapkan obrikadu barang.